Intro Hai Popparents, kenalin namanya Queen Jenis Korgi Dan di video ini kami akan ngajak kalian Untuk ngeliat proses persalinannya Ini kita mau periksakan Queen Kenapa kok gak lahir-lahir Sudah ada tanda-tanda Rata misinya gak lini Tapi ya tidak lah Nanti kamu makan Tadi kamu makan Nanti kamu makan Kita isirin dulu ya Pertama Lihat Bisa Bersama Sepintas ini 30度 Bersama Berhasil Sepintas ini 30度 Bersama Kata dokter, kalau denyut jantung anak anjing dalam kandungan sudah di angka 180 ke bawah Artinya anak anjing harus lahir Tapi waktu kami cek, denyut jantung anak anjingnya Queen masih 189 Sekarang tanggal 26 Mei, persis satu hari sebelum kelahiran Queen sudah mulai gelisah, dia sering mencari tempat yang relatif dingin dan mulai nyaman untuk menggali Kita mau ngecek temperatur suhunya Queen Pakai termometer, tanesuki, masukkan ke pantai Berhenti di 38,2 Ada taeknya juga gitu Ini gak mau lahir-lahir ya Nanti temperaturnya kalau 37,2 dia harus lahir Sekarang tanggal 27 Mei, hari Kamis dan ini adalah hari di mana Queen melahirkan Meskipun sudah disiapkan box untuk persalinan Tapi Queen memilih untuk menenangkan diri di tempat yang menurut dia nyaman Dokter bilang, biarin aja Anjingnya berkeliaran sesuai kemauannya agar tidak stres Sekarang sudah hampir jam 12 siang Terlihat Queen lebih gelisah Tepat di pukul setengah 5 sore Sudah ada tanda-tanda di mana Queen mulai mengejan Dan di jam 5 sore lahirlah anak pertama Queen Anak pertama yang lahir sehat dan normal Anak pertama ini betina dan kata dokter kalau sudah lahir anak pertama Otomatis jalur persalinan dari Queen sendiri sudah gampang untuk bisa dilalui oleh anak-anak selanjutnya Kami coba kasih Queen ice cream untuk menambah energinya Tapi kemudian 30 menit berselang kami memutuskan untuk memanggil dokter yang dapat membantu proses persalinan Queen Dokter tiba tepat pada waktunya Di anak kedua lahir Langsung dokter memberikan penanganan secara cepat Penanganan yang dilakukan dokter Yang pertama adalah menyedot hidung anjing Dengan menggunakan selang untuk mengeluarkan cairan ketuban Dan yang kedua mengeringkan bulu anjing supaya anjing tidak kedinginan Sekitar jam 6 sore lahirlah anak ketiga yang sama jenis kelaminya dengan anak kedua yaitu betina Beberapa menit berselang lahirlah anak keempat Yang mana dokter membantu persalinan dengan cara sedikit menarik anak anjing Tapi ada syarat yang harus diperhatikan Ini adalah anak keempat yang jenis kelaminya betina Hal yang dapat dilakukan selanjutnya Menempelkan anak anjing ke puting induknya agar dapat memperoleh susu secara langsung Jam setengah delapan lahirlah anak kelima Queen Anak kelima yang tricolor Lahir dengan warna hitam dan juga putih Dan jenis kelaminya adalah betina Oh iya jangan lupa untuk mengikat ari-ari dari anak anjing Boleh dipotong sepanjang 1,5 cm lebih kurang Kemudian diikat dengan benang Sekitar jam delapan malam lahirlah anak ke enam Queen Dan kali ini jenis kelaminya jantan Proses kelahiran anak ke enam ini cukup susah Karena anak jantan ini lahir dengan kondisi badan yang cukup besar Ini adalah ke enam anak Queen Yang mana saat ini sedang kami pisahkan dengan induknya Agar induknya dapat fokus untuk proses persalinan-persalinan selanjutnya Oke sekarang jam 1 Ini masih 6 yang keluar Kata dokter masih ada satu lagi Nggak tahu tapi selamat atau enggak Karena udah dari jam 5 sore ini Tapi sejauh ini 6 papisnya masih sehat-sehat Ya semoga satu yang keluar itu masih ada harapan lah Karena takutnya ketubahnya pecah di dalam Tapi kalau dilihat denyut jantungnya waktu USG dulu Itu denyut jantungnya dia itu masih jauh dari lahiran benernya Karena posisinya di paling belakang Ya semoga yang terakhir ini bisa lahir dengan selamat Kita masih nunggu juga Selang 8 jam dari anak ke enam Tepat jam 4 pagi lahirlah anak ke tujuh Untungnya anak ke tujuh dapat kami selamatkan Tapi anak ke delapan yang 10 menit berselang Tidak bisa kami selamatkan Ini anak ke delapan Keluarnya jam 4.20 Kita coba selamatkan satu jam Setelah itu nggak ada Ya inilah ke tujuh anak queen Ternyata setelah anak ke delapan Lahirlah anak ke sembilan Dan masih lahir anak ke sepuluh Ini sekarang hari minggu Tanggal 30 Mei Lalu sudah lahir tujuh anaknya queen Jadi kemarin kita nggak bisa video Karena harusnya lahir sepuluh Tapi tiga nggak ada Itu dari jam setelah 17 jam persalinan Ini akhirnya lahir tujuh Sekarang gemuk-gemuk yusuf Ini anak yang pertama mana? Ini yang pertama Ini yang pertama Terus yang kedua yang ini ya Hmm Yang Ini ketiga Yang keempat Yang kelima yang hitam Tricolor Tricolor Kita punya Tricolor Satu-satunya cowok disini Ini ke enam Terus ini belly kecil Belly ini kayak bapaknya yang kecil Eh ini kayak bapaknya ini Karena Kelakuannya nakal Dan bodoh Dia nggak bisa cari puting susu Oke Sekian cerita persalinan queen Nantikan video-video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati